Halo sahabat babi Selamat pagi Salam sehat Salam sejahtera untuk Para sahabat di barapun berada Sahabat babi semua Semoga kita juga selalu Dalam lindungan Allah SWT Dan dimudahkan Segala urusan kita Tentunya Kita berharap Apa yang kita lakukan Akan mendapatkan Satu hasil ya Rezeki yang halal Dan barokah Sahabat babi semua Pagi ini Babi akan menanam Baru saja Babi bermotel Ini Tuh Hati-hati ya sahabat babi Karena durinya Sangat Tajam sekali Sebetulnya babi sudah menanam ya Tuh sudah babi tanam tadi ya Nah Cuman yang lain akan Babi videokan Ini Apa ya Kalau gak salah Ini namanya Ini Jenis Opentia Malah Manakanta Kalau gak salah ya Sahabat babi Mohon maaf kalau salah Ini yang pertama Sahabat babi Babi Berencana akan Menanam Kartus ini Dua jenis ya Atau dua macam Ini yang pertama Sahabat babi Dan ini yang kedua Sahabat babi Ini ID-nya Atau namanya Yuporubia Rubrah Yuporubia Rubrah Ini potnya Sudah babi sediapkan Lalu Media tanamnya Juga sudah babi Siapkan Untuk media tanamnya Biasa ya Mungkin rata-rata Kaktus Ini Sama ya Ada yang Bercampuran dari Skam Bakar ya Babi kasih tanam humus Karena kalau dia tidak Pakai tanam humus Kadang-kadang Untuk melengkitkan Dari jenis-jenis Apa Bermacam-macam Dari Tanaman Apa Percampuran dari Media tanamnya ini Ini kadang-kadang suka Tabur ya Sahabat babi Makanya babi suka Beri Tanam humus Ini babi Tanam humus dapat beli ya Enggak dapat Buat Kemudian Ada juga sedikit Bahkan Hampir setengah ya Babi beri dengan Pasir malang Sahabat babi Lalu untuk pupuknya Babi campurkan Kotoran kambing Yang memang sudah Hancur ya Sudah hampir Menjadi tanah Nah lalu babi Campurkan Sahabat babi Mudah-mudahan subur ya Nanti Sahabat babi Nah ini akan kita coba Tadi sudah babi tanam Yang lain Nah ini akan babi Perlihatkan Cara menanamnya Tuh Hati-hati Sahabat babi ya Karena ini durinya Sangat tajam sekali Tuh Tuh Sudah ya Cuman jangan lupa Sahabat babi Begitu sudah Dipetik Dari indukannya Diusahakan Kita oleskan Dengan Pungisida Kalau babi Mempergunakan Pungisida Antrakol ya Selama ini terbukti ya Kalau Dari Antrakol ini Tanaman babi Jarang Terjadi Pembusukan Nah oleh Karena itu Karena memang Sudah terbiasa Dan hasilnya juga Luar biasa Itu babi Teruskan Gitu sahabat babi Nah ini yang Yuporbia rubrah Tuh Ini Mungkin Jadi pertanyaan Kenapa ini Bawahnya dibuat Luncip ya Atau dibuat Dipotong Tapi tidak Rata seperti ini Ini tidak ada maksud Apa-apa Sahabat babi Karena ini Hanya untuk Menandakan Jangan sampai Pada saat kita Menanam Menanam kaktus ini Ini akan terbalik Gitu sahabat babi Kalau dia terbalik Akan dipastikan Kartus kita akan Busuk dan mati Tuh Mudah ya Cuma begini Sahabat babi Kemudian Kiri kanannya Kita kasih Tuh 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 sahabat Dua Sudah ini baru kita Kalau babi Beri Bubuk mutiara Lalu babi siram Serta Diletakkan Di tempat yang Tidak terkena matahari Langsung Sementara ya Sahabat babi Mungkin sekitar Tiga Atau empat hari ke depan Jadi kita usahakan Tidak Terkena paras dulu Agar Proses Apa ya Proses Memakarnya Ini akan menjadi baik ya Dan diusahakan juga Kalau sudah ditanam Jangan terlalu Disenggol ya Karena Akan Pertumun akarnya Akan Akan Pergerakan nanti Sahabat Tuh ini Rubra ya Mudah sekali ya Mudah Gampang dan Sangat simpel Jadi Mudah-mudahan Sahabat babi yang Akan Reram kaktus Ya seperti ini Jadi Kadang-kadang Timbul Bahasa Wah kaktus Masih Susah dirawat Oh tidak Sahabat babi Mudah banget ya Nah untuk penyiramannya Biasanya Biasanya Babi hanya Menyiram Tiga hari sekali Tiga hari sekali Tapi juga tergantung dengan Cuaca ya Kalau Hari Panas banget Ya Minimal dua hari lah Jadi jangan sampai kering Yang terpenting Airnya poros Poros ke bawah Karena Kalau tergenang Airnya Ini akan Terjadi Pembusukan pada saat ini Nanti Nah jadi Begitu Sahabat babi Jadi Diusahakan Airnya terus Mengalir ke bawah Seadanya disiram Langsung Tupah Ke bawah Jadi begitu Sahabat babi Tuh Nah Babi rasa Untuk Menanam Kaktus ini Babi Hanya Simple-simple Saja ya Hanya Ini Mubabi tanam ini Karena Babi punya renjana Untuk Urubrah Ini akan Babi Buat Rimbun Nah Makanya Babi Menanam agak banyak Jadi nanti Kalau sudah Mulai berakar Baru kita Pindahkan Di dalam pot Yang mungkin Yang sesuai ya Atau yang lebih besar Baik Baik sahabat babi Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan video babi Mudah-mudahan Ada sedikit manfaat Yang bisa diambil Di video ini Dan mudah-mudahan Para sahabat Men-support Kemudian Menyimak ya Tentunya Dan itu Sahabat-sahabat yang baru saja Menemukan Channel Babi Kaktus Babi mohon Disubscribe ya Sahabat Babi Agar Channel Babi Kaktus Berkembang Sehingga Setiap Babi Membuat video Sahabat semua Sudah tahu Wah Babi Buat video nih hari ini Di jam-jam tertentu Babi biasanya Membuat dari jam 6 Sampai jam 8 ya Itu rutin Kalau memang ada waktunya Mungkin rutin Setiap hari Atau dua hari sekali Baik sahabat babi Terima kasih Salam sehat Salam hormat Dan salam dengan Keluarga di rumah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh